Eternal Secret King Season 186 Bab 1851, Kekuatan Surgawi Di tembok kota, semua pembudidaya yang melihat itu terkejut. Tentara serigala jahat telah mendominasi bintang neraka naga selama bertahun-tahun. Sebagai salah satu dari empat bandit besar, mereka bahkan telah menghancurkan tiga faksi utama. Mereka ganas dan kejam, membunuh orang seperti lalat, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Alasan mengapa dua bos dari pasukan serigala jahat memobilisasi kekuatan yang begitu besar dan memimpin 10 ribu pasukan untuk berurusan dengan imortal hitam kelas 5 secara pribadi adalah karena mereka ingin membangun dominasi mereka tanpa kecelakaan. Namun, tidak ada yang mengharapkan situasi ini terjadi saat pertempuran pecah. Tidak penting. Itu juga kekhawatirannya. Jika dia dan wanita berbaju biru bisa memikirkannya, faksi lain juga bisa dan begitu juga dua bos pasukan serigala jahat. Dalam keadaan normal, melepaskan catur Adidao Fire dengan sekuat tenaga memang akan sangat merugikan esensi spirit Suzimo. Namun, tidak ada yang tahu bahwa roh esensi Suzimo tidak berada di rana esensi hitam level 5, tetapi level 7. Dia mengolah prajna Nirvana Sutra dan menggabungkan Dragon Phoenix dan Green Lotus Essence Spirits. Ditambah dengan kekuatan penerangan dan cahaya nether, roh esensinya bahkan lebih kental dan menakutkan daripada dewa hitam kelas 7 biasa. Pelepasan api catur Adidao tidak banyak mempengaruhinya. Lautan api berangsur-angsur memudar. Beberapa dewa hitam kelas 6 dipasukan serigala jahat hangus hitam dan cacat. Mengandalkan kartu truf dan metode menyelamatkan nyawa mereka, mereka berhasil bertahan hidup. Kedua bos memiliki ekspresi muram dan membuat hitungan kasar. Hanya ada beberapa ratus orang yang tersisa dari pasukan serigala jahat yang selamat. Sebagian besar tentara serigala jahat mati di lautan api. Api itu membakar pasukan 10 ribu hingga kurang dari seribu orang. Lebih dari setengah dari 10 ribu serigala iblis skala hitam mati atau terluka juga. Serigala yang tersisa telah lama menyebar dan melarikan diri tanpa jejak. Ratusan prajurit Evil Wolf Army yang tersisa hampir semuanya terluka parah juga. Api menembus tubuh mereka dan mereka semua duduk di tanah, batuk debu hitam dengan ekspresi ketakutan, mereka sudah kehilangan kekuatan tempur mereka. Itu terlalu tragis. Bahkan jika pertempuran besar pecah dengan faksi utama dari Dragon Abyss Star, pasukan serigala jahat tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Tapi sekarang, semuanya karena serangan satu orang. Su-Zi-Mo Mata bos ketiga melebar karena marah saat dia meraum dengan mata merah, aku akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk memberi hormat kepada saudara-saudara serigala jahatku yang sudah mati. Bos ketiga memegang tongkat emasnya dengan kedua tangan dan menggertakkan giginya, menyerbu ke arah Su-Zi-Mo dengan ekspresi mengancam. Dia khawatir jika Su-Zi-Mo meraum lagi, serigala iblis skala hitam yang dia tunggangi akan ketakutan dan menjadi bebannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Ekspresi bos keempat sedingin es. Tanpa berkata apa-apa, dia melayang turun dari punggung Black Skalevian Wolf juga dan melangkah maju. Mencengkeram gagang pedang di pinggangnya dengan tangan kanannya, dia sedikit membungkuk dan melaju ke arah Su-Zi-Mo. Huff! Su-Zi-Mo mencibir dan berdiri di udara, menatap bos ketiga yang sedang menyerbu. Kau masih ingin membunuhku. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mati di bawah Dragon Abyss City. Astaga! Dalam sekejap, Su-Zi-Mo meledak dan menukik. Mati! Bos ketiga tidak kenal takut saat dia mengangkat tongkat emas di telapak tangannya dan menyalurkan kidarahnya, menghantamkannya ke arah Su-Zi-Mo yang menyerang. Su-Zi-Mo masih di udara ketika gelabelannya bersinar dan tripot kotak perunggu terbang keluar. Dia mengulurkan tangan dan meraih tripot kotak perunggu, mengayunkannya dengan cara setengah lingkaran ke arah tongkat emas bos keempat. Dentang! Gada emas bertabrakan dengan tripot kotak perunggu dengan suara yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang terlihat meledak di antara dua harta Dharma dan menyebar ke segala arah. Su-Zi-Mo tidak menggunakan kidarahnya kali ini karena takut garis keturunan teratai hijaunya dikenali. Meski begitu, dengan kekuatan ledakan dive-nya, kekuatan Green Lotus Body dan juga Bronze Square Tripot, dia masih unggul dalam bentrokan ini. Su-Zi-Mo turun dari langit seperti dewa dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bos ketiga bergidik dan mundur setengah langkah. Sebuah kekuatan yang luar biasa tiba dan seluruh kakinya tenggelam ke tanah. Mata bos ketiga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa tubuh yang tampaknya kurus ini bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan, ganas dan buas. Lagi! Tanpa memberi kesempatan pada bos ketiga untuk mengatur nafas, Su-Zi-Mo mengangkat tripod kotak perunggu dan menghancurkannya sekali lagi. Bos ketiga hanya bisa mengayunkan tongkat emasnya yang lain untuk menerimanya. Dentang! Ledakan keras lainnya terdengar. Bos ketiga mendengus datar dan giginya mengendur, menyebabkan darah segar mengalir. Lengannya sedikit gemetar dan sakit. Secara naluria, tatapannya mendarat di tongkat emasnya dan pupilnya mengerut. Garis-garis pada tongkat emasnya menjadi rata setelah dua tabrakan dengan tripod kotak perunggu yang babak belur itu. Bos ketiga tidak tahu bahwa jika itu adalah senjata lain, seperti pedang, tombak, pedang, dan tombak, mereka akan dipatahkan oleh tripod kotak perunggu. Bab 1852, aku akan mengambil hidupmu. Bos ketiga dari pasukan Serigala Jahat berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa meskipun Suzimo terlihat sangat lemah, dia tidak dirugikan melawan bos ketiga tentara Serigala Jahat. Seorang komandan Dragon Abyss City berseru. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, saya menduga bahwa anak ini juga telah mengembangkan beberapa teknik tempering tubuh yang kuat. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa melewati dua level untuk bertarung melawan Imortal Hitam kelas tujuh. Meskipun orang itu tidak mengatakannya secara eksplisit, banyak orang dapat menebak bahwa tingkat teknik budidaya tempering tubuh ini jelas tidak rendah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kasar, itu tidak berguna. Teknik pedang bos keempat dari pasukan Serigala Jahat itu jahat dan licik. Sangat sulit baginya untuk bertahan melawan mereka berdua bersama-sama. Saat dia mengatakan itu, perubahan terjadi di medan perang di bawah Dragon Abyss City. Setelah dua tabrakan berturut-turut antara Suzimo dan bos ketiga, bos keempat telah tiba di samping Suzimo. Dentang. Pedang meninggalkan tubuhnya dan menebas leher Suzimo dengan kilatan dingin. Tidak ada yang bisa melihat penampilan pedang dengan jelas. Namun, pedang itu melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba hampir seketika. Membunuh. Pada saat yang sama, bos ketiga mengangkat tongkat emasnya sekali lagi dan menghantamkannya ke arah Suzimo. Kedua bos menyerang pada saat yang hampir bersamaan dengan pemahaman diam-diam. Mereka menyerang dari depan dan belakang dan melepaskan serangan membunuh yang menggetarkan. Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut dan tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya. Dia mengangkat ripot kotak perunggu dengan tangan kirinya dan memukul gada emas yang masuk. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih cahaya dingin yang masuk dengan persepsi rohnya yang tak terduga. Tanganmu milikku. Bos keempat mencibir dingin dengan tatapan puas dan senang di matanya yang panjang. Di tembok kota, Yan Fei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas ketika dia melihat itu. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, mereka tidak dapat mengambil senjata pihak lain dan harta dharma dengan tubuh mereka, itu adalah hal yang tabu di antara para pembudidaya. Komandan Liu berkata langsung, tangan itu hilang. Ledakan. Di medan perang, tripot kotak perunggu bertabrakan dengan tongkat emas sekali lagi. Bos ketiga bergidik dan tulang-tulangnya berderak, seolah-olah tubuhnya akan hancur berantakan. Di sisi lain, telapak tangan Suzimo telah melakukan kontak dengan cahaya dingin yang turun. Dalam keadaan normal, telapak tangan penggarap tubuh dipenuhi dengan kapalan dan kulit mereka kasar. Namun, telapak tangan itu adil dan lembut dengan jari-jari yang panjang. Itu sangat indah dan bahkan lebih baik daripada kulit bayi yang baru lahir. Dengan telapak tangan yang begitu lembut, bahkan goresan saja bisa membuka lubang, apalagi senjata atau harta dharma. Namun, saat telapak tangan itu mendarat di bilah tajam, tiba-tiba menjadi lembut dengan gulungan dan gemetar, melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Retakan. Suara benturan logam bergema. Di tembok kota, banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat itu. Pedang di tangan bos keempat dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo dan bilahnya berubah menjadi banyak pecahan yang berserakan. Namun, telapak tangan Suzimo masih utuh tanpa cedera. Mustahil. Mungkinkah orang itu mengenakan harta dharma di telapak tangannya? Serangkaian seruan terdengar dari tembok kota. Sebelum keterkejutan semua orang menghilang, perubahan terjadi di medan perang. Mati. Meskipun pedang itu hancur, bos keempat tidak mundur. Sebaliknya, dia mengeram dan melangkah maju, menusuk ke depan. Ada pisau di pedang. Mata Yanfei berkedip saat dia berseru dengan lembut. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan melihat bahwa bos keempat masih memegang pisau tajam. Itu gelap gulita dan tampak seperti bilah yang patah. Jadi, ada bilah patah lain yang tersembunyi di pedang bos keempat. Jika Suzimo tidak menghancurkan pedang itu, tidak ada yang akan menyadari keberadaan bilah yang patah. Perubahan ini juga melebihi harapan Suzimo. Ketika dia melihat bilah patah berwarna hitam pekat itu mendekat, Suzimo secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat telapak tangannya bertabrakan dengan bilah patah hitam pekat, ekspresi Suzimo berubah. Ada yang tidak beres. Suzimo terkejut. Ketajaman bilah yang patah itu bisa melukai tubuh sejati teratai hijau. Meskipun dia berada di rana esensi hitam level 5, tubuh sejati teratai hijau tidak dapat dihancurkan dan hampir tidak ada harta Dharma tingkat hitam yang dapat melukainya. Adapun bos keempat, dia hanya memegang pisau yang patah. Itu jelas merupakan harta Dharma yang tidak berguna tetapi menembus telapak tangannya. Pada saat yang sama, getaran yang familiar datang dari bronze square tripod. Pisau patah itu adalah harta Dharma yang hidup. Pikiran itu melintas di benak Suzimo. Namun, pada saat dia menyadari itu, bilah hitam itu telah menembus telapak tangannya. Pada saat itu, bahkan jika dia melepaskan kaki surgawi dan kekuatan suci lainnya, itu sudah terlambat dan dia tidak bisa menghindari ketajaman pedang hitam. Senyum puas muncul di wajah bos keempat. Saat itu, dia mendapatkan bilah patah ini secara tidak sengaja dan menganggapnya sebagai harta karun. Meskipun bilah patah hitam pekat itu adalah harta Dharma yang ditinggalkan yang patah, separuh sisanya masih sangat tajam. Itu bahkan bisa memutuskan harta Dharma tingkat hitam berkualitas tinggi dengan mudah. Namun, bila patah hitam pekat ini tidak bisa menyatu dengan surga dan bumi esenski dan kekuatan yang bisa dilepaskannya terbatas, itu hanya bisa digunakan secara mengejutkan. Itulah alasan mengapa bos keempat memeras otaknya untuk menyembunyikan bilah hitam pekat yang patah di pedang dan membawanya bersamanya. Selama bertahun-tahun, bilah patah berwarna hitam pekat itu telah melakukan banyak hal menakjubkan. Siapapun yang telah melihat bilah patah hitam pekat itu sudah mati. Bos keempat dapat dengan jelas melihat bahwa bilah patah berwarna hitam pekat itu telah menembus telapak tangan Suzimo. Bahkan jika orang ini memiliki kartu truf lain, dia bisa melumpuhkan telapak tangannya sepenuhnya. Dalam sekejap, Suzimo menyalurkan esensi spiritnya dan melepaskan skill rahasia. Dengan kecepatan kilat, dia menghilang dari tempat. Mem. Murid dari bos keempat mengerut. Kultifator berjubah hijau di depannya telah menghilang ke udara tipis tanpa peringatan. Bagaimana mungkin? Pedang patah hitam pekat di tangan bos keempat menusuk ke udara dan dia membeku di tempat. Tidak ada apa-apa di sana. Meskipun bos keempat berpengalaman, dia belum pernah melihat situasi seperti itu. Apakah dia bertemu dengan hantu? Bahkan, dia bahkan berpikir bahwa dia sedang melihat sesuatu. Segera setelah itu, pertanyaan lain muncul di benak bos keempat. Kemana perginya orang itu? Seluruh medan perang tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan. Bahkan diskusi dan keributan di tembok kota tampaknya telah lenyap pada saat itu. Sebelum bos keempat bisa memikirkan jawaban, bos ketiga yang tidak jauh dari sana tiba-tiba melebarkan matanya dan melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bos ketiga membuka mulutnya dan bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu untuk mengingatkan bos keempat. Namun, semuanya sudah terlambat. Bos keempat mendengar suara familiar yang tenang dan dingin. Karena kamu menginginkan tanganku, aku akan mengambil nyawamu. Suara itu sangat dekat. Bos keempat bahkan bisa merasakan napas hangat orang di belakangnya. Niat dingin melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya saat kesadarannya meledak dan roh esensinya hancur seketika. Kesadarannya menghilang dan dia jatuh dengan kaku ke tanah dengan tatapan tumpul, mati. Bab 1853, mengambil keuntungan dari situasi. Bahkan pada saat kematiannya, bos keempat tentara serigala jahat tidak mengerti bagaimana Suzimo menghilang ke udara tipis dan muncul di belakangnya. Bahkan orang luar di tembok kota terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi, apalagi dia. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu jalan teleportasi untuk mengambil tas penyimpanannya? Dipahami. Semua orang dari Heavenly Scorpion Stronghold menjawab dengan transmisi suara. Orang tua di belakang Tuan Muda Benteng Kalajengking Surgawi, seorang dewa hitam kelas 7, berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, jangan turun. Saya akan memimpin lebih dari 10 orang. Tuan Muda dari Heavenly Scorpion Stronghold ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Paman Jiang, aku akan menyerahkannya padamu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Orang tua bernama Paman Jiang berkata, anak itu seharusnya menggunakan sebagian besar kartu asnya sampai titik pertempuran ini. Dia bukan ancaman. Ayo pergi. Paman Jiang melambaikan tangannya dengan lembut dan menyelinap ke tembok kota dengan lebih dari 10 dewa hitam kelas 6 dari Benteng Kalajengking Surgawi. Hampir pada saat yang sama, para pembudidaya dari Heaven Bane Sek, Heavenly Fire Palace dan Black Light Sek melintas dan turun di sepanjang tembok kota, menyerbu menuju medan perang. Hanya Twin Dragon Sek dan Thunder Sock Hall yang memilih untuk tetap tinggal. Karena Suwan dari Sekte Naga Kembar ingin berteman dengan Suzimo, dia tentu saja tidak bisa memukulnya saat Suzimo jatuh. Para pembudidaya Thunder Sock Hall lainnya ingin menyerang tetapi dihentikan oleh wanita berpakaian biru. Wanita berbaju biru itu memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia sebaiknya tidak terlibat hari ini. Salah satu dari delapan vaksi utama Dragon Abyss Star, pasukan Blutsun Valley, telah lama dibunuh oleh Suzimo di Pegunungan 100.000. Semua orang dari Gunung Black Yin juga dibunuh oleh Suzimo di Pasar Malam dan Tuan Muda Gunung Black Yin meninggal. Terlepas dari keempat vaksi itu, di antara delapan vaksi utama, Benteng Kalajengking Surgawi, Sekte Cahaya Hitam, Istana Api Surgawi dan Sekte Bein Surga Menyerbu ke Medan Perang, ingin memanfaatkan situasi dan merebut harta karun. Empat vaksi dipimpin oleh penjaga pribadi Tuan Muda, empat Dewa Hitam kelas tujuh. Termasuk bos ketiga dari pasukan Serigala Jahat, ada lima Dewa Hitam kelas tujuh. Ada juga lusinan Dewa Hitam kelas enam di belakang mereka. Meskipun tampaknya tidak banyak pembudidaya dan mereka tidak sebesar pasukan Serigala Jahat, mereka sangat kuat. Semua orang tahu bahwa api yang membakar pasukan Serigala Jahat sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi dan Suzimo tidak dapat melepaskannya lagi dalam waktu singkat. Bahkan jika itu bisa dilepaskan, lima Dewa Hitam kelas tujuh bisa menekan api sepenuhnya. Ketika Suzimo merasakan itu, dia tidak bergerak dan hanya mencibir. Tanpa melihat mereka, dia menjentikkan jari kakinya dan meraih tas penyimpanan dan bila patahan hitam pekat dari bos keempat. Pedang patah berwarna hitam pekat itu adalah harta Dharma yang hidup. Meskipun ditinggalkan, itu sangat berguna baginya. Suzimo senang dan menyingkirkan bila patah yang hitam pekat itu. Dalam waktu singkat itu, para pembudidaya dari Benteng Kalajengking Surgawi, Sekte Cahaya Hitam dan empat faksi utama lainnya tiba dan mengepung Suzimo. Rekan Taois, mari bergabung dan lawan pemuda ini nanti. Paman Jiang berkata dengan suara yang dalam, semua orang, tidak perlu maju. Cari peluang di perimeter luar dan serang dengan sekuat tenaga. Tentu. Dewa Hitam Kelas 7 dari Sekte Cahaya Hitam dan faksi lainnya juga mengangguk. Bos ketiga tentara Serigala Jahat secara alami tidak keberatan. Mengapa? Suzimo dikepung tetapi tidak ada tanda-tanda kepanikan. Sebaliknya, ekspresinya berubah semakin liar saat dia mengamati sekelilingnya dan mencibir, beberapa dari kalian ingin bergabung dengan pasukan Serigala Jahat. Dewa Hitam Kelas 7 dari faksi utama terdiam dan hanya menatap Suzimo dengan dingin dengan ekspresi waspada. Mereka tidak ingin menderita kerugian besar saat ini. Kultifator berjubah hijau memiliki banyak kartu truf dan metode yang tak terduga. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak berani gegabuh. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Sangat bagus. Karena kalian ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Meskipun Suzimo tersenyum, kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Nak, kamu sombong dan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Paman Jiang berteriak, Biarkan saya memberitahu Anda, seorang Imortal Hitam Kelas 5 seperti Anda tidak dapat melakukan tembakan di Dragon Abyss Star. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di sini. Petik 2. Menyerang. Saat dia mengatakan itu, 5 Dewa Hitam Kelas 7 menyerang pada saat yang sama. Bos ketiga tentara serigala jahat menelan pil merah dan auranya tiba-tiba berubah menjadi sangat mengamuk. Dengan mata merah, dia meraung dan menyerang Suzimo. Paman Jiang menyulap seni abadi dan menyalurkan roh esensinya. Menggigit ujung lidahnya, dia meludahkan seteguk darah esensi dan berteriak, keturunan kalajengking surgawi. Seteguk darah esensi itu setara dengan ratusan tahun kultifasi. Saat Paman Jiang menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bab 1854, Kedatangan Gajah Surgawi. Darah esensi berkembang pesat di udara, membentuk kalajengking raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Ekornya melengkum dan jarum racunnya melayang di atas kepalanya saat menyerang Suzimo. Tinju Fenomena Segudang Sekte Black Immortal of Heaven Bain Great 7 menyalurkan kidarahnya dan menyerbu dengan langkah besar. Esenskinya mengembun dan dia meninju ke arah Suzimo. Orang itu jelas mengenakan sarung tangan tingkat hitam. Dengan satu pukulan, segudang hantu muncul dan aura jahat melonjak dengan cara yang gemetar. Kunci Cahaya Hitam Kelas tujuh hitam abadi dari Sekte Cahaya Hitam adalah seorang wanita paru baya yang cantik. Dia melambaikan tangannya yang indah dan sinar cahaya misterius melonjak dari ujung jarinya. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Segera setelah itu, rantai yang bersinar dengan cahaya surgawi muncul di tubuh Suzimo. Mereka terukir dengan rune misterius yang melingkari anggota tubuhnya dan menyusut terus-menerus. Api Surgawi Dewa hitam kelas tujuh dari istana api surgawi menyulap seni abadi dan mengulurkan jarinya, menunjuk ke kepala Suzimo. Ledakan Kolom api raksasa turun dari langit dan menabrak Suzimo. Lima Dewa hitam kelas tujuh menyerang dengan sekuat tenaga, melepaskan seni abadi dan kekuatan suci mereka serta serangan jarak dekat dan jarak jauh. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan menyegel jalan keluar Suzimo secara instan. Serangan itu jauh lebih menakutkan daripada serangan dua bos pasukan Serigala jahat. Kali ini, bos ketiga dan Dewa hitam kelas tujuh dari Heaven Bain Sek berada dalam pertempuran jarak dekat. Jauh, Dewa hitam kelas tujuh dari Benteng Kalajengking Surgawi, Sekte Cahaya Hitam dan Istana Api Surgawi merilis seni abadi dan kekuatan surgawi mereka juga dan melonjak dengan kekuatan yang menakutkan. Suzimo sedikit mengernyit. Bagaimanapun, ranah kultifasinya jauh lebih rendah daripada mereka berlima. Saat ini, dia tidak berani menggunakan kidarahnya. Meskipun dia masih bisa menang dalam pertarungan jarak dekat, akan sulit baginya untuk menang dalam waktu singkat. Kematian dari Heaven Slying Sword Art dan Earth Slying Sword Art sangat menakutkan. Namun, begitu pedang ki tersebar, mereka mungkin bukan ancaman bagi Dewa Hitam kelas tujuh. Membunuh Saat itu, lusinan Dewa Hitam kelas enam yang berlama-lama di tepi medan perang menyerang satu demi satu, memanggil harta Dharma dan kekuatan suci mereka untuk turun dengan cara yang luar biasa. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan melepaskan kekuatan suci bawaan. Tiba-tiba, dua gading gajah putih raksasa tumbuh di kedua sisi punggungnya. Mereka mengancam dan tajam, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya dan kehampaan. Kekuatan Surgawi Bawaan Kekuatan Surgawi enam gading Di darat Antian Huang, Suzimo telah memahami kekuatan Surgawi bawaan itu hingga ke puncaknya. Setelah dilepaskan, kekuatan ke enam gading gajah surgawi akan tumbuh. Kekuatannya akan meningkat enam kali lipat. Namun, di dunia atas, ia dibatasi oleh hukum dunia. Lebih jauh lagi, melepaskan kekuatan Surgawi bawaan itu sangat merugikan roh esensinya. Bahkan dengan budidaya roh esensi hitam level tujuh, Suzimo hanya bisa melepaskan dua gading gajah dewa. Meski begitu, kekuatannya berlipat ganda seketika. Tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat, bahkan kekuatan roh esensinya meningkat secara signifikan, seolah-olah dia telah menyentuh level lain. Apa itu? Mengapa aku belum pernah melihat kekuatan suci itu sebelumnya? Kenapa aku merasa aura anak ini meningkat secara signifikan, seolah-olah dia orang yang berbeda. Semua orang di tembok kota terkejut. Lihat, apa itu? Banyak pembudidaya memusatkan pandangan mereka dan melihat seekor gajah dewa raksasa samar-samar muncul di belakang Suzimo. Itu memiliki enam gading gajah putih giok dan memancarkan kekuatan yang tebal dan agung. Ketika enam gading Divine Elephant turun, banyak pembudidaya di Dragon Abyss City merasakan rasa gentar yang tak dapat dijelaskan dan ingin sujud dan bersujud. Bahkan Dewa Hitam kelas delapan dan Komandan Liu terkejut. Enam gading Divine Elephant seperti dewa kuno. Ketika turun di Dragon Abyss Star, seolah-olah bintang itu tidak dapat menahan tekanan besar dari six gading Divine Elephant dan sedikit bergetar. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dan meraum ke langit. Pada saat yang sama, hantu gajah dewa di belakangnya mengayunkan belalainya dan mengangkat kepalanya juga, mengaum dengan marah. Pang, pang, pang. Seketika, rantai cahaya hitam di tubuh Suzimo patah dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Suzimo melambaikan lengan bajunya dan mengangkat segenggam pasir kuning. Pasir kuning tersebar dan bersinar dengan cahaya kemasan, membentuk penghalang pasir kuning raksasa yang menghalangi harta Dharma dan kekuatan suci dari lusinan Dewa Hitam kelas 6. Ini adalah harta karun terbaik yang berevolusi dari Tratai Hijau Penciptaan kelas 9. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu perubahan apa yang akan terjadi ketika penciptaan Tratai Hijau menjadi kelas 9. Kembali di darat Antian Huang, bahkan Dai Yue hanya mengatakan bahwa Lotus Hijau Penciptaan akan mendapatkan peluang yang lebih besar di kemudian hari, tetapi dia tidak tahu alasan pastinya. Karena itu, Suzimo tidak khawatir orang lain akan mengenalinya ketika dia melepaskan tanah hidup 9 surga. Pada saat yang sama, Suzimo mengangkat ripot kotak perunggu dengan tangan kirinya dan menekan bos ketiga yang menyerang ke depan. Mencengkeram tangan kanannya dengan erat, dia meninju secara terbalik terhadap tinju fenomena segudang Heaven Bay Insecte tanpa berbalik. Ledakan Ledakan keras terdengar hampir bersamaan. Bos ketiga bergidik dan merasakan kekuatan yang menakutkan dan ganas melonjak ketubuhnya melalui gada emas. Bahkan dengan fisiknya, dia tidak bisa menahannya. Kekuatan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang Suzimo lepaskan pada awalnya. Ah! Bos ketiga menjerit. Tripot kotak perunggu mengirim tongkat emas di tangannya terbang dan dia tidak bisa memegangnya sama sekali. Telapak tangannya robek dan darah segar mengalir. Gada emas dikirim terbang dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, itu menabrak kerumunan di luar. Dua dewa hitam kelas 6 tidak bisa menghindar tepat waktu dan terkena cahaya kemasan, hancur di tempat dengan kabut darah dan sekarat. Di sisi lain, tinju bertabrakan. Tinju dari kelas 7 Black Immortal of Heaven Bain Sek membawa harta Dharma kelas hitam dan melepaskan seni abadi dari miriat fenomenon fis, menciptakan fenomena tanpa batas. Namun, hantu dari fenomena tersebut dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh sejati terate hijau. Sekte Black Immortal of Heaven Bain grade 7 juga terkejut dan pakaian di lengannya hancur oleh kekuatan kekerasan yang melonjak. Lengannya sudah dipenuhi bekas luka darah. Jelas bahwa ini karena tidak bisa menahan kekuatan pukulan Suzimo. Orang itu memelototi lengannya dengan ekspresi sedih dan mengeluarkan geraman yang dalam. Bang! Segera setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lengan itu meledak dan daging berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, hanya beberapa potong tulang putih yang tersisa, tergantung santai di luar. Rasa sakit yang luar biasa memicu kesadaran orang itu dan dia hampir pingsan di tempat. Saat itu, dia melihat cahaya putih dari sudut matanya. Segera setelah itu, aura yang sangat tajam tiba seketika dengan niat membunuh. Orang itu merasa menggigil di punggungnya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tidak baik! Kata-kata itu terlintas di benak Sekte Black Immortal of Heaven Bain Grade 7. Saat berikutnya, pedang kiputih memasuki dahinya. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul di gelabela orang itu dengan darah segar mengalir keluar. Sekte Black Immortal of Heaven Bain Grade 7 sudah mati. Bab 1855, Ketenaran Semalam. Saat Suzimo memukul mundur Sekte Black Immortal of Heaven Bain Grade 7 dengan satu pukulan, dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan melepaskan Heaven Slying Swatki. Satu pedang kiputih membunuh orang itu. Saat itu, api surgawi turun. Suzimo melemparkan tripod kotak perunggu di tangannya ke atas dan itu melayang di atas kepalanya. Selama transendensi kesengsaraan, tripod persegi perunggu telah menjalin hubungan dengan roh esensi Suzimo melalui penyempurnaan kiesensi langit dan bumi. Di darat Antian Huang, Suzimo hanya bisa mengambil tripod kotak perunggu dan menghancurkan orang dengannya. Namun, pada saat itu, dia sudah bisa mengendalikan harta karun itu. Tripod kotak perunggu melayang di atas kepala Suzimo. Meskipun tiga sisi masih dipenuhi retakan, sisi yang utuh memancarkan cahaya misterius dan kuno. Suar merah tua turun dengan kekuatan yang menakutkan dan menghantam tripod lapangan perunggu dengan keras. Meskipun keduanya bertabrakan, tidak ada banyak suara. Suar itu turun dengan kekuatan besar tetapi diselesaikan oleh tripod kotak perunggu secara diam-diam. Tripod kotak perunggu tidak bergerak sama sekali. Namun, seberkas cahaya merah menghilang menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran di mana-mana. Suzimo berdiri di bawah tripod kotak perunggu dan aman dan sehat tanpa satu percikan pun menyentuhnya. Pada saat itu, kalajengking raksasa yang disulap oleh darah esensi Paman Jiang sudah mendekat. Melambaikan penjepit dan ekornya, ia menusuk ke arah Suzimo. Huff! Tripod kuno Suzimo melayang di atas kepalanya saat dia mencipir. Mengedarkan kekuatan sucinya, dia menunjuk kalajengking raksasa dan berteriak, Neraka Dao! Seketika, neraka turun dengan cara yang menyeramkan saat ki darah memenuhi udara dan gelap. Kalajengking surgawi jatuh ke neraka dan tidak bisa lagi melihat Suzimo. Rasanya seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, ingin melahap dagingnya. Kalajengking surgawi dibentuk oleh kultivasi Paman Jiang selama ratusan tahun. Namun, jatuh ke neraka Dao seperti jatuh ke jurang tak berujung yang tidak akan pernah bisa lepas darinya. Tak lama, kalajengking surgawi digulung oleh hantu-hantu jahat dan disempurnakan sepenuhnya, menghilang. Wajah Paman Jiang berubah pucat. Dia telah meninggalkan kultivasi selama ratusan tahun. Namun, bahkan sebelum bisa menyentuh pakaian Suzimo, itu berubah menjadi kehampaan oleh divine power yang lebih rendah dari yang terakhir. Ketika Suzimo melepaskan kekuatan surgawi bawaannya, kekuatannya akan berlipat ganda. Kekuatan surgawi yang lebih rendah yang dia lepaskan menerima dorongan kekuatan juga, memungkinkannya untuk menghancurkan seni abadi Paman Jiang dengan mudah. Dibandingkan dengan sekte Black Immortal of Heaven Bane Grade 7 yang jatuh, dia dianggap beruntung. Meskipun pertarungan terdengar lambat, pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Saat itulah para pembudidaya di tembok kota bereaksi dan berseru. Surga, dia bertarung satu lawan lima dan bahkan membunuh Immortal Hitam kelas 7. Apa latar belakang orang itu? Mungkinkah dia benar-benar seorang ascender dari dunia bawah? Mungkinkah dia reinkarnasi dari dewa abadi? Bahkan dewa asli dari kota naga abis terkejut, apalagi para pembudidaya dari faksi utama. Ketidakpercayaan melintas di mata para komandan juga. Sampai titik pertempuran ini, kartu truf yang Suzy mau ungkapkan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh makhluk abadi seperti mereka. Namun, orang itu hanya Immortal Hitam kelas 5. Bagaimana bisa seorang Immortal Hitam kelas 5 tahu begitu banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang kuat? Meskipun pertempuran belum berakhir, situasi saat ini sudah melebihi harapan semua orang. Yan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, anak itu akan menjadi terkenal dalam semalam. Banyak pembudidaya tidak bisa tidak mengingat adegan di pasar malam. Komandan Liu pernah mengundang semua orang di sini untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bahkan komandan Liu mungkin tidak menyangka adegan ini akan menjadi seperti ini. Banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka dan mencuri pandang ke komandan Liu di tembok kota. Komandan Liu tanpa ekspresi saat dia menyaksikan medan perang dalam keheningan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Duan Tianliang, Yue Hao dan yang lainnya secara alami senang. Su Wan menghela napas panjang dengan ekspresi yang bertentangan. Dia merasa lega. Untungnya, dia tidak memilih untuk bermusuhan dengan orang ini. Potensi orang ini terlalu besar. Jika dia tidak mati hari ini, begitu dia berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan tumbuh lebih jauh, dia pasti akan berstatus tinggi di Dragon Abyss Star. Mengingat kemampuannya, ada kemungkinan besar dia bisa membentuk vaksi utama kesembilan dari Dragon Abyss Star. Nona, orang itu sepertinya adalah pelindung lembah matahari darah. Saat itu, pria kekar di belakang Su Wan menunjuk ke sosok di bawah kota dan berbisik. Di bawah Dragon Abyss City. Pertempuran itu intens dan tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok lain telah muncul di medan perang. Itu adalah pelindung Sue dari Blutsun Valley. Rekan Tauis. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, pelindung Sue tidak lagi menyembunyikan dirinya dan tiba di medan perang. Dia mengirim transmisi suara ke bos ketiga tentara serigala jahat dan yang lainnya dengan kesadaran rohnya, mengapa repot-repot membuang waktu melawan Imortal Hitam kelas 5. Ayo gunakan skill rahasia essence spirit secara langsung. Dalam keadaan normal, baik itu di dunia atas atau bawah, pembudidaya tidak akan menggunakan keterampilan rahasia roh esensi dengan santai selama perkelahian. Setelah roh esensi rusak, akan sangat sulit untuk pulih dan bahkan mungkin mempengaruhi kultivasi seseorang di masa depan. Selanjutnya, di hati para ahli, mereka adalah Dewa Hitam kelas 7 dan dua alam kultivasi di atas Suzimo, mereka bisa menekannya dengan satu serangan. Reaksi pertama semua orang adalah tidak menggunakan skill rahasia essence spirit. Tapi sekarang, kata-kata pelindung sue mengejutkan semua orang yang hadir. Betul sekali. Karena kultivasi mereka lebih tinggi dari Suzimo dan dia pasti tidak akan bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Bahkan jika orang ini memiliki beberapa kartu truf yang bisa menghilangkan keterampilan rahasia roh esensi. Jika mereka bergabung dan melepaskannya pada saat yang sama, orang ini pasti akan mati. Bos ketiga dari pasukan Serigala Jahat, wanita parubaya yang cantik dari sekte cahaya hitam dan pelindung sue bertukar pandang dan mengangguk pada diri mereka sendiri. Semuanya, jangan menahan diri. Kita harus membunuh anak ini dengan kekuatan penuh kita untuk mencegah masalah di masa depan. Pelindung sue mengingatkan sekali lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, gelabelannya bersinar dengan cahaya surgawi dan melepaskan kesadaran roh yang sangat kuat, membentuk matahari berwarna darah di udara yang menyerang Suzimo. Ini adalah keterampilan rahasia esensi spirit. Di tembok kota, Su Wan berseru dengan ekspresi muram. Tidak baik. Yan Fei sedikit mengernyit dan berbisik, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan roh esensi dari lima dewa hitam kelas tujuh. Komandan Liu mencibir, sekelompok orang bodoh. Anda hanya ingat untuk menggunakan keterampilan rahasia roh esensi Anda sekarang. Petik 2 Di medan perang, gelabela bos ketiga terbuka dan kesadaran rohnya mengembun, melepaskan cahaya kemasan yang melesat menuju Suzimo. Gelabela wanita parubaya cantik dari black light sec bersinar dengan cahaya surgawi dan melepaskan seberkas cahaya setebal jari. Kekuatan kesadaran rohnya menyebar dan keterampilan rahasia roh esensinya dilepaskan. Mengambil napas dalam-dalam, Paman Jiang memadatkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasianya juga. Dalam sekejap mata, lima dewa hitam kelas tujuh menyerang pada saat yang sama dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi. Terhadap serangan lima ahli, Suzimo berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Matanya cerah dan tidak ada tanda-tanda kepanikan di dalamnya. Sebaliknya, sepertinya ada sedikit ejekan di matanya. Kamu ingin bertarung dengan roh esensimu? Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Bab 1856, akhir pertempuran. Suzimo menyalurkan teknik kultifasi mentalnya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi tanpa ragu-ragu. Cahaya surgawi merah keluar dari gelabelanya. Tak lama, itu muncul dan melayang di udara. Itu adalah skala merah seukuran telapak tangan dalam bentuk bulan sabit. Semua orang yang hadir, termasuk para komandan di tembok kota, belum pernah melihat atau mendengar tentang skill rahasia esensi spirit dalam bentuk timbangan. Namun, saat skala turun, semua orang merasakan rasa gentar yang tak dapat dijelaskan. Bagaimana mungkin? Seorang komandan Dragon Abyss City sedikit mengernyit. Keterampilan rahasia roh esensi dari imortal hitam kelas 5 tidak dapat memiliki aura yang begitu menakutkan. Tidak ada yang tahu itu. Ingting melompat untuk waktu yang lama sebelum Seling Yun menghujani paradenya sedikit. Ah, aku belum bisa memastikan semuanya. Lagi pula, saya belum mengkonfirmasi bahwa saya adalah putri Zhou Hua, dan kami belum mengkonfirmasi apakah Inchle dan Zhou Hua memiliki hubungan seperti itu. Petik 2. Kita punya. Dengar, Wu Pingting menjelaskan dengan cemas. Kemarin, kamu mendengar dari kakekku bahwa Paman tidak menikah dan memiliki anak, dan malah mengadopsi Wu Zonsu yang tidak tahu berterima kasih, karena dia mencintai gadis ini, gadis yang menyelamatkannya di lembah. Meskipun dia tidak pernah mengatakan mengapa dia begitu terobsesi dengan gadis itu, jika gadis itu adalah ibumu, kamu mungkin bisa menebak alasannya. Meskipun mereka hanya punya satu malam, Paman dan ibumu melakukannya. Setelah itu, Paman diselamatkan oleh kakek, dan ibumu menghilang. Ibumu mungkin kembali dan menyadari bahwa dia denganmu. Dan Paman saya adalah pria yang setia dan monogami, jadi dia tidak pernah menikah lagi. Dengan itu, Wu Pingting memandang Namong Nuan-Nuan dengan penuh semangat dan bertanya, Nuan-Nuan, tidakkah menurutmu saudara perempuanku sangat mirip dengan anggota keluarga ku? Anda belum bertemu Paman saya, tetapi Anda seharusnya bertemu bibi saya. Keduanya mewarisi penampilan nenek saya dan terlihat sangat mirip. Tidakkah menurutmu kakak terlihat sangat mirip dengan bibiku? Namong Nuan-Nuan mengangguk. Ya, sangat mirip. Kakak senior dan aura ibunya sangat mirip, tetapi mereka hanya terlihat setengah mirip. Aku ingin mengatakannya saat kalian berdua bertemu kemarin. Tapi kupikir kakak senior dan bibimu terlihat sangat mirip. Benar? Benar. Wu Pingting memandang Xe Lingyun dengan bangga, Kak, karena Nuan-Nuan berkata begitu, kamu pasti anak keluarga Wu kami. Ayo-ayo, mari kita pulang. Saya ingin membuat semua orang di keluarga melakukan tes DNA dengan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wu Pingting mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Seketika, keributan pecah di kerumunan. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Pelindung Suedan 2 lainnya tidak tahu bahwa kultifasi roh esensi Suzimo berada di rana esensi hitam level 7 untuk memulai. Lebih jauh lagi, ketika dia melepaskan divine power bawaan dari Sixtus Divine Strength, kekuatan esensi spiritnya meningkat secara eksponensial dan melampaui grade 7 Black Immortal. Ditambah dengan teror dari skill rahasia reverse scale, mereka bertiga tidak bisa bertahan dari serangan esensi spirit sama sekali. Pertempuran belum berakhir. Suzimo mengharapkan ini. Dia sudah berbalik dan menyalurkan roh esensinya sekali lagi, memadatkan keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Berdengung. Cahaya keemasan menyinari gelabela Suzimo dan kesadaran rohnya mengembun. Simbol swastika emas turun dengan cepat dengan aura surgawi. Segel Dharma Rulai. Simbol emas kuno dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan keterampilan rahasia roh esensi Bos ketiga seolah-olah itu menghancurkan rumput kering. Itu adalah keterampilan rahasia dari biara-biara buddhis. Kekuatan segel Dharma Rulai meningkat secara eksponensial setelah mengolah sutra prajna nirvana. Keterampilan rahasia roh esensi dari Bos ketiga tidak bisa bertahan sama sekali dan menghilang seketika. Ah! Bos ketiga terkejut dan ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Rulai Dharmikseal. Simbol emas turun dan tercetak di punggungnya. Seketika, kesadaran roh besar menghancurkan kesadarannya dan menenggelamkan roh esensinya. Bos ketiga baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia jatuh ke tanah tanpa kehidupan yang tersisa. Dalam sekejap mata, 4 dari 5 Dewa Hitam kelas 7 sudah mati. Di tembok kota, semua orang tercengang. Semua pembudidaya tahu bahwa pertarungan antara esensi spirits sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Hitam kelas 7 yang hadir akan mati lebih cepat dan lebih langsung setelah menggunakan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Pertempuran belum berakhir. Skill rahasia esensi spirit yang dirilis oleh grade 7 Black Immortal dari Heavenly Fire Palace adalah api putih seukuran kepalan tangan. Pada saat skill rahasia esensi spirit turun, 4 lainnya sudah mati. Dewa Hitam kelas 7 dari Istana Api Surgawi bereaksi sangat cepat dan berbalik untuk melarikan diri tanpa berpikir atau melihat hasil akhir. Dengan ekspresi dingin, Su Zemo menyentuh gelabelanya dengan lembut dan mengeluarkan cambuk yang bersinar dengan kilat yang menyelaukan dari kesadarannya. Iyak! Su Zemo melambaikan cambuk gunturnya dan mencambuk api putih. Nyala api hancur di tempat dan bunga api beterbangan. Cambuk penakluk roh. The Great 7 Black Immortal of Heavenly Fire Palace berhasil melarikan diri dari jangkauan cambuk petir karena dia melarikan diri lebih dulu. Karena itu, nyawanya terselamatkan. Wajah orang itu pucat dan dia tidak berani santai. Dia berlari menuju Dragon Abyss City, takut Su Zemo akan mengejarnya saat dia melarikan diri dengan panik. Lusinan Dewa Hitam kelas 6 yang berdiri tidak jauh bereaksi dan bubar. Dalam sekejap mata, hanya ada satu orang yang tersisa di medan perang di bawah Dragon Abyss City. Dia berdiri di udara dan menatap Dragon Abyss City dengan aura yang sangat deras. Medan perang berantakan dengan mayat berserakan di mana-mana seperti Asura Hell. Kultifator berjubah hijau ini seperti Raja Neraka Asura dan tidak ada yang bisa menyinggung martabatnya. Dalam pertempuran ini, 6 Dewa Hitam kelas 7 mati. Bahkan ada lebih banyak Dewa Hitam kelas 5 dan 6 yang mati juga. Tentara Serigala jahat yang berkekuatan 10 ribu orang hampir sepenuhnya dimusnahkan dan hanya beberapa ratus yang selamat. Bahkan pertempuran antara vaksi-vaksi besar di Dragon Abyss Star mungkin tidak akan menghasilkan situasi yang begitu tragis. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, siapa yang akan percaya bahwa itu dilakukan oleh satu orang? Tuan muda dari Benteng Kalajengking Surgawi, Sekte Cahaya Hitam dan vaksi besar lainnya berdiri di kota Naga Abyss dengan ekspresi pucat dan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak menyerang. Kalau tidak, mereka mungkin mati di bawah kota juga. Pertempuran ini memiliki dampak besar pada semua orang yang hadir. Bahkan bertahun-tahun kemudian, beberapa tuan muda dari vaksi yang menyaksikan pertempuran ini tidak berani berkonflik dengan Su Zemo, penyebutan namanya masih membuat mereka merinding. Ascender dari dunia bawah ini juga dianggap serius untuk pertama kalinya oleh beberapa dewa dan penjaga di Dragon Abyss City. Banyak dewa yang dimuliakan bahkan menganggap Ascender ini setara dengan mereka. Baik itu di dunia atas atau bawah, yang kuat berkuasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa mengalahkan segalanya. Maaf mengecewakan kalian. Su Zemo menangkupkan tinjunya ke arah Dragon Abyss City dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang-orang ini tidak akan bisa melukai hidupku. Bab 1857, jauh. Betapa sombongnya. Ketika Komandan Liu mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahannya dan sangat marah. Dia menamparkan tembok kota dengan keras dan melompat ke bawah. Sebenarnya, dia sudah bergerak saat Su Zemo mengungkapkan teknik kultifasinya yang luar biasa. Namun, karena statusnya, dia tidak bisa menyerang langsung di depan semua orang. Tapi sekarang tidak ada orang lain yang bisa menekan Su Zemo di bawah Dragon Abyss City, Komandan Liu tidak lagi ragu. Dragon Abyss Star sangat luas dan banyak daerah tidak berpenghuni dengan lingkungan yang rumit. Mengingat budidaya Komandan Liu, bahkan jika dia memimpin pasukan untuk mencari, itu akan seperti mencari jarum ditumpukan jerami dan mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Komandan Liu yakin bahwa Su Zemo memiliki lebih dari satu harta. Dia tergoda oleh banyak metode kuat yang ditunjukkan Su Zemo sebelumnya. Liu Tong, apa yang kamu lakukan? Merasakan sosok berkedip di sampingnya, Yan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak pelan. Tanpa berbalik, Liu Tong berkata dengan dingin, Yan Fei, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, hubungan kita selama bertahun-tahun akan terputus. Petik 2 Yan Fei ragu-ragu sejenak dan berdiri di tembok kota tanpa bergerak. Meskipun dia mengagumi Su Zemo, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Jika dia menyinggung Liu Tong karena orang luar ini, itu tidak akan sepadan. Duan Tian Liang, Yue Hao dan yang lainnya menjadi gugup sekali lagi pada intervensi dari Immortal Hitam kelas 8. Liu Tong bukan hanya seorang Immortal Hitam kelas 8, dia juga seorang komandan kota Naga Abyss. Sebagai seorang ascender, Su Zemo melakukan pembantaian di bawah Dragon Abyss City. Bahkan jika dia membunuh hampir 10.000 tentara serigala jahat dan orang-orang dari faksi utama, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. The Exalted Immortals of Dragon Abyss City asli hanya akan menutup mata. Namun, sifat masalah ini akan berubah saat seorang komandan Dragon Abyss City diserang. Ketika Su Zemo melihat Liu Tong melompat turun dari tembok kota, dia masih tenang. Pertama, dia menyimpan tas penyimpanan Paman Jiang, pelindung Suedan yang lainnya yang paling dekat dengannya. Bahkan di ambang kematian, kamu masih ingin mengambil sesuatu dari orang lain. Liu Tong menamparkan pinggangnya dan tombak hitam pekat muncul di telapak tangannya, terlihat sangat kuat. Bang! Liu Tong tiba-tidak jauh dari Su Zemo dan membanting tombaknya dengan keras ke tanah, menciptakan lubang dengan kerikil beterbangan kemana-mana. Dia menyalurkan surga dan bumi esenski dan lima pola muncul di tombak. Mereka berbeda, itu adalah harta Dharma tingkat hitam yang sempurna. Bolehkah saya bertanya, Komandan Liu, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Su Zemo bertanya dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Huff! Liu Tong mencibir, terlepas dari kenyataan bahwa kamu berada di bawah pengawasan kami dan tepat di bawah Dragon Abyss City, kamu begitu arogan dan membunuh dengan ceroboh. Kamu jelas seseorang dari Dao Iblis. Petik 2 Tanpa penjelasan apapun, Liu Tong menyalahkannya. Pada kenyataannya, semua orang menyaksikan situasi pertempuran. Su Zemo memiliki banyak metode, termasuk beberapa keterampilan rahasia yang kuat dari biara-biara Buddha. Dapat dimengerti jika dia dituduh sebagai seseorang dari biara-biara Buddha. Dengan mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari Dao Iblis, jelas bahwa dia sengaja mengolesi Su Zemo. Pada saat itu, Su Zemo tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Liu Tong bertanya dengan dingin. Komandan Liu, pasukan Serigala Jahat adalah salah satu dari empat bandit besar dan telah menjelajahi bintang neraka naga selama bertahun-tahun. Mengapa Anda tidak muncul untuk menghancurkan tentara Serigala Jahat? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa pasukan Serigala Jahat berasal dari Iblis Dao? Su Zemo bertanya sebagai gantinya. Ekspresi Liu Tong menjadi gelap dan dia akan berbicara. Su Zemo melanjutkan, Jika itu adalah waktu lain, Anda dapat mengatakan bahwa empat bandit besar ada di mana-mana dan sulit untuk mengepung mereka. Namun, pasukan Serigala Jahat menyerangku tepat di bawah Dragon Abyss City hari ini. Kenapa kamu mengabaikan mereka? Sebagai komandan Dragon Abyss City, alih-alih menekan para bandit, Anda datang untuk berurusan dengan imortal hitam kelas 5 seperti saya yang membunuh para bandit. Bukankah itu menggelikan? Di tembok kota, banyak pembudidaya bersorak secara rahasia. Terutama bagi Yue Hao dan yang lainnya. Mereka telah menyaksikan kerabat dan teman dekat mereka mati di tangan pasukan Serigala Jahat satu demi satu. Pada akhirnya, keluarga mereka hancur dan mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka membenci empat bandit besar sampai ke intinya. Meskipun mereka tidak mengatakannya, banyak pembudidaya memendam kebencian terhadap pengabayan Dragon Abyss City. Kata-kata Suzimo mengungkapkan pikiran banyak pembudidaya. Su Wan menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Menurut pendapatnya, jika Suzimo tunduk pada komandan Liu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk selamat. Tapi sekarang Suzimo telah melawan komandan Liu sedemikian rupa, dia kemungkinan besar akan mati hari ini. Di tembok kota, wajah Liu Tong tampak tertutup oleh lapisan es saat dia tetap diam. Dia memelototi Suzimo yang tidak jauh dengan tatapan membunuh. Bahkan para pembudidaya di Dragon Abyss City bisa merasakan niat membunuh komandan Liu. Seolah-olah dia tidak menyadarinya, Suzimo bertanya dengan ekspresi mengejek, Komandan Liu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda seorang komandan Dragon Abyss City atau pasukan serigala jahat? Binatang kecil, kamu memiliki keinginan mati. Liu Tong berteriak dan tatapannya meningkat saat dia menyerang Suzimo dengan kecepatan yang mencengangkan. Tangannya gemetar dan tombak itu sepertinya memiliki nyawanya sendiri di tangannya. Itu merayap seperti ular roh dan menciptakan bayangan di udara. Mempersempit pandangannya sedikit, Suzimo mundur dan melepaskan sayap etiril, kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas dan kekuatan suci serta keterampilan rahasia lainnya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia melaju ke kejauhan. Komandan Liu, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tidak perlu mengirim saya pergi. Suzimo terkekeh dan menghilang ke dalam malam. Mencoba melarikan diri. Liu Tong mencibir secara internal dan menyalurkan roh esensinya. Surga dan bumi esenski melingkari tubuhnya dan kecepatannya meningkat juga. Dia berlari dan mengejar dengan tombaknya. Mereka berdua menghilang dari pandangan semua orang tak lama kemudian. Saat ini, Suzimo tidak ingin melawan Liu Tong. Pertama, dia hanya berada di ranah esensi hitam level 5 dan ada perbedaan tiga ranah kultifasi antara dia dan Liu Tong. Saat ini, peningkatan kekuatan yang dibawa oleh Sixtus Divine Strength secara bertahap menghilang. Setelah mereka berdua bertarung, hasilnya tidak akan bisa diprediksi. Kedua, Liu Tong adalah seorang komandan kota naga abis. Bahkan jika dia bisa membunuh Liu Tong, dia pasti akan menyinggung seluruh kota naga abis. Pada saat itu, dia akan diburu oleh banyak penjaga dan dewa asli dari kota naga abis. Situasinya akan terlalu berbahaya dan tidak akan sepadan. Meskipun Suzimo melakukan pembantaian, dia tidak kehilangan rasionalitasnya dan tetap berpikiran jernih. Kota Jurang Naga Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang berbeda dan menyesali ketika mereka melihat itu. Tidak ada yang menyangka pertempuran ini akan berakhir seperti ini. Seorang komandan Dragon Abyss City berkata, anak itu terlalu naif. Dia telah menghabiskan banyak energi setelah mengalami pertempuran besar dan kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan Liu Tong. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Mata Yan Fei berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Su Wan, Yue Hao dan yang lainnya, tinggalkan Dragon Abyss City sekarang. Hah! Su Wan dan yang lainnya tercengang. Yan Fei berkata dalam-dalam, ada kemungkinan besar Suzimo melakukan ini untuk memancing Liu Tong pergi. Su Wan dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Yan Fei mengingatkan, tentu saja, saya tidak tahu apakah itu niatnya yang sebenarnya. Namun, jika Liu Tong kembali dengan tangan kosong nanti, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi kalian. Su Wan dan yang lainnya cerdas dan bereaksi cepat. Mereka berterima kasih kepada Yan Fei dengan tergesa-gesa dan pergi. Bab 1858, Mainan Su Zemo melaju kencang sepanjang jalan. Liu Tong mengejar dari belakang. Tak lama, mereka berdua meninggalkan Dragon Abyss City jauh di belakang. Awalnya, Liu Tong berpikir bahwa stamina Su Zemo, Essence Ki, dan Essence Spirit pasti telah mencapai batasnya setelah pertempuran. Namun, stamina-nya, Essence Ki dan Essence Spirit semuanya mencapai puncaknya. Selama dia terus memperhatikan Su Zemo, tidak akan lama sebelum Su Zemo kelelahan. Pada saat itu, dia bisa menangkap yang terakhir hidup-hidup tanpa pertumpahan darah. Pada saat itu, dia akan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menginterogasi Su Zemo tentang kekuatan suci dan keterampilan rahasia itu. Namun, Liu Tong telah mengejar hampir sepanjang malam dan langit sudah berubah cerah. Sosok berjubah hijau di depannya masih berlari di garis pandangnya. Sebagai imortal hitam kelas delapan, dia sudah merasa lelah dan kidarahnya lemah setelah bepergian untuk waktu yang lama. Dia harus mengkonsumsi beberapa eliksir di sepanjang jalan untuk mempertahankannya. Namun, kecepatan orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat setelah sepanjang malam. Jenis fisik apa yang dimiliki orang ini? Liu Tong mengutuk secara internal. Jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan, apalagi menangkap orang ini hidup-hidup. Sudah tidak biasa bagi seorang imortal hitam kelas lima untuk dapat menandinginya dalam hal kecepatan gerakan. Yang lebih aneh lagi adalah stamina orang ini sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan, Liu Tong bahkan merasa putus asa. Tidak mungkin dia tahu betapa mengejutkannya kemampuan generasi dari tubuh sejati terate hijau, bahkan tubuh sejati naga Phoenix saat itu tidak dapat dibandingkan. Setelah tubuh sejati terate hijau tumbuh ke kelas sembilan, kecepatan regenerasinya bahkan lebih mengerikan. Saat itu fajar. Akhirnya, Liu Tong tidak tahan lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam dengan ekspresi tegas dan memutuskan untuk melepaskan skill rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Keterampilan rahasia ini berasal dari Sekte Iblis dan dia mendapatkannya secara tidak sengaja setelah membunuh seorang pembudidaya Sekte Iblis. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menggunakannya di depan siapapun. Itu karena setelah dirilis, keterampilan rahasia akan memiliki dampak yang sangat besar pada tubuhnya dan akan mengkonsumsi banyak kidarah dan esenski. Mungkin butuh ratusan tahun untuk pulih. Namun, jika dia bisa menekan Suzimo, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus mengeluarkan kidarah. Seni Gerakan Iblis Liutong menyalurkan roh esensinya dan menyihir segel tangan dengan kedua tangan, menyebabkan auranya berubah. Dua ki iblis hitam pekat tumbuh dengan cepat dari tubuhnya, seolah-olah mereka mengambil sejumlah besar esensi kidarahnya. Kedua iblis ki melingkari kakinya. Kaki Liutong disuntik dengan kekuatan yang sangat keras dan dia menjadi jauh lebih ringan. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan dia melaju ke depan, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Jarak antara Liutong dan Suzimo semakin dekat. Tak lama, hanya ada beberapa ratus kaki tersisa di antara mereka berdua. Liutong merasa segar dan gembira. Mengambil tombak tingkat hitam yang sempurna dari tas penyimpanannya, dia bersiap untuk menyerang saat Suzimo berada dalam jangkauan serangannya. Oh! Merasakan keributan di belakangnya, Suzimo melirik ke samping. Fu-fu! Melihat Liutong yang basah oleh keringat dan memiliki ekspresi mengancam, Suzimo terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan Liutong, Suzimo tampak jauh lebih tenang saat ini. Wajahnya memerah dan dia tidak berkeringat sama sekali. Napasnya stabil dan panjang seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Komandan Liu, terima kasih telah mengirim saya pergi. Mohon tunggu. Suzimo berkata dan menyalurkan roh esensi dan kekuatan surgawi bawaannya. Dengan swash, dua sayap raksasa tumbuh dari punggungnya. Mereka berwarna emas dan setiap bulu bersinar dengan cahaya surgawi yang misterius. Ini adalah kekuatan surgawi bawaan yang diwarisi dari Raja Wali Emas, kecepatan ekstrim. Awalnya, Suzimo tidak menggunakannya sebagian karena ingin memancing Liutong pergi. Pada saat yang sama, dia ingin melihat berapa lama Liutong bisa mengejar. Sekarang Liutong telah merilis keterampilan rahasianya, dia tidak lagi ragu-ragu. Kecepatan Golden Rock adalah tingkat atas bahkan di antara triciliokosem dari dunia atas dan hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa menandinginya. Fiu! Sayap emas mengepak dan Suzimo berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka berdua meningkat sekali lagi. Apa? Mata Liutong melebar dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Ini adalah pukulan besar baginya. Dia mengejar sepanjang malam dan melepaskan keterampilan rahasia sekte iblis yang mengeluarkan kidarahnya. Saat dia hendak mengejar Suzimo, Suzimo melepaskan divine power yang bahkan lebih cepat darinya. Tidak hanya jarak antara mereka berdua tidak memendek, bahkan meningkat dengan cepat. Suzimo memiliki sayap Raja Wali Emas dan bisa terbang di udara. Dia bisa mengabaikan rintangan seperti batu dan semak di tanah dan bahkan lebih cepat. Namun, Liutong berlari di tanah sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Suzimo telah menghilang dari pandangan Liutong. Liutong tidak punya pilihan selain berhenti dengan ekspresi marah. Terengah-engah, matanya memuntahkan api dan kepalanya hampir meledak karena marah. Dia mengejar sepanjang malam tetapi bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Suzimo. Liutong menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Setelah berdiri di tempat untuk waktu yang lama, dia menekan amarah di hatinya dan berbalik ke arah Dragon Abyss City. Dia berlari dengan sekuat tenaga sepanjang malam. Namun, butuh lebih dari dua hari untuk kembali ke Dragon Abyss City. Eh, bukankah itu Komandan Liutong? Seorang penjaga di gerbang kota melihat seorang kultifator yang lelah bepergian berjalan dari jauh. Dia tertutup debu dan tampak sedikit malang. Jika bukan karena lencana di pinggangnya, para penjaga tidak akan mengenalinya. Bukankah Komandan Liu mengejar Suzimo? Kenapa dia kembali sendiri? Seseorang bertanya dengan bingung. Penjaga lain berkata, apakah ada yang perlu ditanyakan? Suzimo pasti terbunuh di tempat. Apakah Anda berharap Komandan Liu membawa mayat kembali? Tak lama, Liu Tong tiba di gerbang kota Dragon Abyss City. Komandan Liu kembali. Seorang penjaga menyambutnya dengan senyuman. Penjaga lain juga membungkuk sambil tersenyum dan berteriak, Selamat, Komandan Liu, karena telah membunuh itu, Suzimo. Anda telah kembali dengan kemenangan. Petik 2 Liu Tong berhenti di jalurnya. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dua hari yang lalu dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Gelombang kemarahan melonjak ke dalam hatinya saat dia menamparkan wajah penjaga kota. Retakan. Suara tulang retak bisa terdengar. Penjaga kota juga merupakan imortal hitam kelas 6. Namun, pipinya dihancurkan oleh Liu Tong dan dia berguling puluhan kaki, pingsan di tempat. Tolong maafkan saya, Komandan Liu. Penjaga lain di gerbang kota bergidik ketakutan dan berlutut di tanah satu demi satu, tidak berani mengangkat kepala. Liu Tong menggertakkan giginya dan bertanya, di mana beberapa orang yang bersama Su Simo sebelumnya. Komandan Liu, orang-orang itu meninggalkan kota dua hari yang lalu dan kami tidak tahu di mana mereka berada. Seorang penjaga kota menjawab dengan hati-hati. Kemarahan di hati Liu Tong meningkat tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Su Simo mencoba memancingnya pergi. Orang itu jelas mempermainkannya. Enyah. Liu Tong mengangkat kakinya dan menendang beberapa penjaga kota sebelum kembali ke kediamannya dengan gusar. Kali ini, dia tidak hanya kembali dengan tangan kosong, dia bahkan kehilangan banyak esensi kidarah. Dia harus memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Bab 1859, Perbaikan Su Simo tidak berlama-lama di tempat lain dan kembali ke tanah terpencil. Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke Dragon Abyss City ini. Sebelum ini, dia menukar semua ramuan abadi di tas penyimpanannya dan memperoleh hampir 500 ribu pil kondensasi esensi. Dalam pertempuran Dragon Abyss City, ia memperoleh beberapa tas penyimpanan lagi dari kelas 7 Dewa Hitam. Sepanjang jalan, dia tidak ada hubungannya dan sudah memilah keuntungannya. Ada hampir 10 juta pil esensi kondensasi di tas penyimpanan itu. Bahkan ada lebih banyak ramuan abadi. Ada total 64 esensi Spirit Stone. Ditambah dengan 13 esensi Spirit Stone yang dia dapatkan dari pasukan Blutsun Valley sebelumnya, dia sekarang memiliki 77 esensi Spirit Stone. Tentu saja, ada juga harta Dharma dan teknik budidaya di tas penyimpanan itu. Namun, harta Dharma itu tidak layak untuk diperhatikan Su Simo. Su Simo menelusuri beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia tetapi tidak ada gunanya mengolahnya. Itu normal. Jika para pembudidaya itu memiliki teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia, mereka tidak akan dikalahkan dengan begitu buruk. Sayangnya, Su Simo tidak punya waktu untuk mengumpulkan tas penyimpanan pasukan Serigala jahat. Tentu saja, keuntungan terbesar dari pertempuran ini adalah tiga hal. Salah satunya adalah fragment harta Karun Roh, satu adalah bilah patah hitam pekat dan yang ketiga adalah daun pohon sal. Su Simo kembali ke tanah terpencil dan memasuki budidaya pengasingan. Dia menempatkan pecahan harta Karun Roh ke dalam tripot kotak perunggu dan mengamatinya dengan tenang. Memang, kekuatan mengerikan meledak dari dalam tripot kotak perunggu dan melebur pecahan harta Karun Roh, menyerap esensinya. Tripot kotak perunggu tidak banyak berubah setelah melebur pecahan harta Karun Roh. Namun, salah satu dinding tripot yang hancur tampaknya telah diperbaiki retakannya. Dinding tripot dipenuhi retakan dan sulit bagi Su Simo untuk memperhatikannya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan bilah patah berwarna hitam pekat itu ke dalam tripot kotak perunggu sekali lagi. Tak lama kemudian, Bronze Square Tripot melebur kembali bilah patah yang hitam pekat itu. Kali ini, Su Simo memelototi dinding tripot yang hancur. Memang, retakan secara bertahap sembuh di dinding tripot. Tentu saja, ada terlalu banyak retakan di dinding tripot dan hanya dua yang diperbaiki, tidak signifikan. Tripot Bronze Square juga tidak banyak berubah. Namun, itu setidaknya membenarkan dugaan Su Simo. Jika dia ingin memperbaiki tripot persegi perunggu, itu setidaknya harus melahap harta Dharma yang hidup. Dengan arah itu, sekarang ada kemungkinan bahwa tripot kotak perunggu bisa pulih ke keadaan semula suatu hari nanti. Tentu saja, akan lebih baik jika bisa melahap senjata yang lebih baik daripada harta Dharma yang hidup. Misalnya, ketika dia naik dan diburu oleh Raja Yunyu, dia jatuh ke dalam lubang hitam di langit berbintang. Secara kebetulan, Bronze Square Tripot pernah melahap senjata Immortal King. Juga karena senjata itulah salah satu dinding dari Bronze Square Tripot diperbaiki. Itulah alasan mengapa dia bisa mempelajari sutra Prajna Nirvana dan menstabilkan roh esensinya untuk melarikan diri dari lubang hitam. Namun, peluang seperti itu hanya bisa dimanfaatkan. Mengingat kultifasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan harta Dharma hidup yang lengkap, apalagi senjata Raja Abadi. Su Zemo semakin penasaran dengan tripot kotak perunggu. Dia ingin melihat betapa misteriusnya tripot kotak perunggu saat ia pulih. Selama periode waktu ini, dia belum membuat koneksi dengan tubuh utama Marsial Dao. Dia tidak tahu apakah itu karena kultifasi roh esensinya tidak cukup tinggi atau sesuatu yang lain. Namun, Su Zemo tidak khawatir. Tidak ada seorang pun di darat Antian Huang yang bisa mengancam tubuh utama Marsial Dao. Berikutnya adalah Daun Pohon Sal. Daun Pohon Sal memiliki arti yang luar biasa bagi Su Zemo. Bentuk aslinya bisa dikatakan sebagai lotus hijau penciptaan. Jika dia bisa memperbaiki daun Pohon Sal, itu juga akan meningkatkan pertumbuhan teratai hijau penciptaan secara signifikan. Lebih penting lagi, Pohon Sal adalah salah satu dari tiga pohon suci di biara-biara Buddha. Legenda mengatakan bahwa Buddha pernah menjalani nirvana di bawah Pohon Sal. Jika dia bisa memperbaiki daun itu, dia pasti akan memiliki wawasan baru dalam mengolah prajna nirvana sutra. Sebulan kemudian, Su Zemo sedang dalam pengasingan ketika jantungnya berdetak kencang. Dia melayang dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Menguasai. Raksasa Perak menjaga tidak jauh dan bergegas ketika dia melihat Su Zemo keluar dari pengasingan. Seseorang di sini. Su Zemo berkata dengan lembut. Mem. Tatapan Raksasa Perak itu ganas saat dia berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan pergi melihatnya dan tidak membiarkan orang luar mengganggu kultifasi Anda. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Su Zemo mengibaskannya. Tidak banyak orang yang tahu tentang tempat ini. Duan Tianliang dan yang lainnya pasti sudah kembali. Pakan, pakan, pakan. Tak lama, dia mendengar tangisan gembira Big Yellow. Sekelompok besar orang berjalan dari jauh dengan padat. Duan Tianliang mengendarai bagian belakang Ying Zhao dan berjalan di depan dengan Big Yellow. Duan Tianliang senang dan membual kepada semua orang di belakangnya. Di samping Duan Tianliang dan Big Yellow ada tiga wajah yang familiar, Yue Hao, Shen Fei, dan Gu Wenjun. Salam, saudara Su. Yue Hao senang ketika dia melihat Su Zemo dan bergegas maju. Shen Fei dan Gu Wenjun datang dan membungkuk juga. Di belakang mereka bertiga ada ribuan pembudidaya. Sebagian besar dari mereka berada di level 1, 2 atau 3 dari ranah Black Essence. Hanya lebih dari seribu orang yang memakai armor dan berada di level 4 atau 5 Black Essence Realm, mereka terlihat agak kuat. Para pembudidaya memandang Su Zemo dengan rasa ingin tahu, terkejut, dan hormat. Mereka semua dari Sun Van Kui Sing Stronghold. Selama periode waktu ini, Yue Hao dan yang lainnya telah lama menceritakan pertempuran 100 ribu pegunungan dan kota jurang naga kepada semua orang. Bahkan tanpa memperindah detailnya, deskripsi pertempuran besar seperti itu mengejutkan, apalagi dengan kehadiran seseorang seperti Duan Tian Liang yang bisa menari dan melontarkan omong kosong. Semua orang dari Sun Van Kui Sing Stronghold sudah lama ingin tahu tentang Su Zemo. Di dalam hati mereka, para ahli yang bisa membunuh 5 ribu pasukan Blood Sun Valley dan membakar 10 ribu pasukan Evil Wolf Army pastilah perkasa dan heroik. Faktanya, mereka bahkan mungkin monster dengan 3 kepala dan 6 tangan. Tapi sekarang, orang kejam yang legendaris adalah sarjana yang lembut dan halus di hadapan mereka. Kami datang tanpa diundang. Tolong maafkan kami, Saudara Su. Kata Yue Hao. Jangan khawatir. Su Zemo tersenyum dan melihat semua orang di belakang Yue Hao. Bertanya, ini adalah... Bu Wen Jun tersenyum. Saudara Su, ini adalah pembudidaya dari benteng penakluk matahari kami. Kami bertiga bersaudara telah membawa mereka untuk berlindung denganmu. Tolong bawa kami masuk dan jangan tolak kami. Yue Hao berkata, Kubu penakluk matahari kami khawatir bahwa kami akan menjadi sasaran pasukan serigala jahat dan lembah matahari darah sehingga kami harus bergerak sesekali. Sekarang setelah masalah sebesar itu terjadi, kami berniat untuk pergi juga. Kami pikir kami mungkin juga bergabung dengan Anda, Broter Su. Petik 2. Bos Su. Shen Fei meniru Duan Tian Liang dan mengubah cara dia menyapanya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemimpin kami. Bab 1860, Pengasingan. Su Zemo mengibaskannya dan berkata kepada Yue Hao dan dua lainnya, Aku hanya berada di alam level 5 Black Essence dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Aku tidak bisa menjadi pemimpin. Bos Su, apa yang kamu bicarakan? Shen Fei berkata dengan tergesa-gesa, Orang lain mungkin tidak tahu tentang kemampuan Anda, tetapi apakah Anda pikir kami tidak tahu? Tidak ada yang akan berani untuk tidak mematuhi Anda sebagai pemimpin kami. Su Zemo masih menggelengkan kepalanya. Jika kalian ingin berkemah di sini, tidak apa-apa. Namun, saya tidak akan menjadi pemimpin. Petik 2. Yue Hao dan dua lainnya saling bertukar pandang. Ketika mereka melihat sikap tegas Su Zemo, mereka tidak membujuknya lebih jauh. Sebenarnya, Su Zemo punya pertimbangan dan keberatan sendiri untuk menolak masalah ini. Suatu hari, dia akan meninggalkan Dragon Abyss Star. Dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak ikatan di Dragon Abyss Star. Jika dia menjadi pemimpin Sun Fan Kui Sing Stronghold, itu mungkin bukan hal yang baik untuknya atau Sun Fan Kui Sing Stronghold. Su Zemo menoleh untuk melihat Duan Tian Liang. Ambil rekan daois dari Sun Fan Kui Sing Stronghold yang akrab dengan sekitarnya dan menetap di dekatnya untuk membuka ladang roh. Bos, jangan khawatir. Serahkan padaku. Duan Tian Liang menepuk dadanya. Su Zemo kemudian berkata kepada Yue Hao, tanah terpencil ini agak terpencil. Kalian dapat berkultivasi di sini dengan damai dan memulihkan diri untuk memperkuat diri sendiri. Petik 2. Merenung sejenak, dia mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Duan Tian Liang, Yue Hao dan yang lainnya. Ada beberapa pil essence condensation di sini. Bawa mereka dan kultivasi untuk saat ini untuk meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Petik 2. Saudara Su, ini. Yue Hao sedikit malu dan akan menolak. Su Zemo sudah berbalik menuju tempat tinggal guanya. Selanjutnya, aku juga akan mengasingkan diri. Jika tidak ada yang penting, jangan mencari saya. Petik 2. Terima kasih bos. Duan Tian Liang berteriak gembira. Meskipun dia tidak berkontribusi banyak dengan menemani Su Zemo ke Dragon Abyss City, dia gelisah sepanjang jalan dan takut kehabisan akal. Su Zemo memberinya beberapa pil essence condensation sebagai kompensasi dan penghiburan. Duan Tian Liang membuka tas penyimpanannya dan melihatnya. Tatapannya langsung membeku. Awalnya, dia berpikir bahwa akan luar biasa jika Su Zemo menghadiahinya dengan lusinan atau bahkan 100 pil essence condensation. Lagi pula, di Snow Wind Ridge, butuh puluhan tahun untuk mengumpulkan 100 pil essence condensation. Namun, dia tidak menyangka jumlah pil essence condensation di tas penyimpanan begitu mengejutkan sehingga dia tercengang. Duan Tian Liang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menghitung berulang kali. 10.000 10.000 pil kondensasi esensi. Rasa bahagia yang kuat muncul di hati Duan Tian Liang dan dia memutar matanya, hampir pingsan di tempat. Di sisi lain, Yue Hao dan yang lainnya membuka tas penyimpanan mereka juga dan tersentak dengan ekspresi terkejut. Yue Hao memiliki 100.000 pil essence condensation di tas penyimpanannya. Ada 50.000 di tas penyimpanan Shen Fei dan Guen Jun. Bagi Yue Hao, 100.000 pil kondensasi esensi sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama ratusan tahun. Sebenarnya, Su Zimo memiliki hampir 10 juta pil essence condensation di tas penyimpanannya. Namun, dia tidak memberi Yue Hao dan yang lainnya terlalu banyak. Given Yue Hao, Duan Tian Liang and the other specific and cultivision realms, the number of essence condensation pills they call refined daily was limited. For example, Duan Tian Liang took more than two months to refine an essence condensation pill. Yue Hao was faster but even then, he call only refine one a day at most. If they were given too many essence condensation pills, they won't be able to use all ether. However, it was different for Su Zimo. He was the green lotus true body and call therefore and refine 10 essence condensation pills within a day when he was at the level 4 black essence realm. Now that he was at the level 5 black essence realm, the demand for essence condensation pills was even greater. He call even therefore and refine 100 essence condensation pills in a day. He had to consume more than 30,000 essence condensation pills to cultivate for a year. The demand was extremely shocking but it was only logical. The creation green lotus had already ground to grade 9. Su Zimo's current cultivation was not only on his own, but also with the growth of the creation green lotus. It was not so easy for the creation green lotus to grow. Thankfully, Su Zimo obtained a large number of essence condensation pills for this trip to Dragon Abyss City and was able to maintain his cultivation. Blue Sun Valley Three people sat in a dark room. One of them was rather handsome but he had a single arm and one empty sleeve. It was the young master of Blue Sun Valley, Chen Suanyang. In a month's time, Chen Suanyang's injuries had highlighted significantly and his face had regained some color. Namun, lengannya terputus selamanya dan tidak bisa tumbuh kembali kecuali dia berkultivasi ke alam abad di bumi. Di seberang Chen Suanyang duduk seorang immortal hitam kelas 7, pelindung lain dari Blue Sun Valley, Wei Sun. Ada seseorang yang duduk di tengah. Namun, orang itu tersembunyi dalam kegelapan dan penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas, hanya garis kasar yang bisa dilihat. Itu adalah master lembah darah lembah matahari. Berita tentang pertempuran di Dragon Abyss City telah lama menyebar. Pasukan Serigala jahat menderita kerugian terbesar dalam pertempuran ini. Kedua adalah lembah matahari darah. Meskipun kehilangan hampir 5 ribu pasukan, mereka bahkan kehilangan pelindung imortal hitam kelas 7. Chen Suanyang kehilangan lengan juga. Sejak Blue Sun Valley didirikan, telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi belum pernah mengalami kemunduran sebesar itu. Suasana di ruangan itu sedikit pengap dan meresahkan. Ayah, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Chen Suanyang tidak bisa tidak bertanya, kita tidak bisa membiarkan ini berbaring. Jika kita tidak bisa merobek Suzimo menjadi berkeping-keping, Blue Sun Valley kita mungkin akan diejek oleh banyak orang. Wei Sun berkata dengan suara yang dalam, Tuan Lembah, reputasi lembah matahari darah dan pasukan Serigala jahat memang telah jatuh ke dasar selama periode waktu ini. Banyak vaksi dan pembudidaya mulai mempertanyakan kekuatan kami dan ingin meninggalkan kendali kami. Saya mendengar bahwa beberapa vaksi bahkan tergoda untuk menggantikan Blue Sun Valley. The Valley Master of Blue Sun Valley terdiam sesaat sebelum bertanya, bagaimana menurut kalian? Ayah, saya sarankan agar kita segera mencari Suzimo. Kita harus menemukannya bahkan jika kita harus menggali di bawah tanah. Chen Suanyang berkata dengan penuh kebencian. Wei Sun terdiam dan tidak setuju. Master Lembah Darah Lembah Matahari berkata dengan acuh tak acuh, jika Suzimo ingin bersembunyi, bahkan delapan vaksi mungkin tidak dapat menemukannya, apalagi kekuatan penuh Lembah Darah Matahari. Anak ini memang bahaya laten. Untungnya, ranah kultifasinya tidak tinggi dan dia bukan masalah besar. Suanyang, jangan khawatir. Ketika anak itu muncul lagi, saya akan menangkapnya hidup-hidup secara pribadi dan meninggalkannya untuk Anda tangani. 1. Terima kasih ayah. Chen Suanyang berlutut buru-buru dengan ekspresi senang. Jika ayahnya mau turun tangan, Suzimo pasti akan mati jika dia berani menunjukkan dirinya. Master Lembah Darah Lembah Matahari merenung sejenak. Anak itu bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa bersembunyi selama sisa hidupnya. Suatu hari, dia akan muncul lagi. Pada saat itu, dia akan mati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Wei San menganggup juga, alam kultifasi anak itu tidak tinggi. Bahkan jika dia bersembunyi dan berkultifasi selama ratusan atau ribuan tahun, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Saat ini, yang terpenting adalah menstabilkan status dan kekuatan Blutsun Fali. Master Lembah Darah Lembah Matahari berkata, Wei San, pergi dan tangani vaksi manapun yang memiliki, niat buruk. Bunuh siapa saja yang menantang kekuatan Blutsun Fali tanpa ampun. Dipahami. Wei San berdiri dan menjawab dengan tatapan membunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!